Intro Kecelakaan lalu lintas laka lantas tunggal terjadi di ruas tol Pemalang Tegal, KM298, Kamis 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.15. KBM Hyundai dengan nomor polisi B1165 KJG yang dikendarai Ramadita Agus Karnan dan Asep di ruas tol tersebut tiba-tiba oleng hingga akhirnya terperosok di pinggir ruas tol. Tidak ada korban jiwa, kedua korban hanya mengalami luka-luka. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulan dari Wibowo yang saat itu sedang dalam perjalanan dinas melintas tempat di lokasi terjadinya laka lantas tersebut, melihat dan segera berhenti untuk memberikan bantuan. Dibantu dengan personil yang saat itu mengawal, turut mengevakuasi, mengangkat korban laka lantas untuk dibawa ke rumah sakit terdekat agar bisa memperoleh penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Identitas korban yakni Asep merupakan warga Bekasi dan Ramadita Agus Karnan merupakan warga Jalan Setrasari II Desa Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulan dari menghimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati terlebih saat melalui ruas tol. Pastikan kendaraan prima dari mulai kondisi ban, rem termasuk kondisi tubuh yang segar sehat. Jika mengantuk atau lelah, pengendara disarankan untuk beristirahat di res area terdekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!